Intro Inilah antrian warga lanjut usia untuk mendapatkan santunan dari Yayasan Gria Sehat Yatim Duafa Banjar Negara Jawa Tengah. Ada sekitar 200 warga berusia lanjut yang diundang di Panti Jompo Sukinto yang berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjar Negara. Momentum ini bertepatan dengan 1 tahun berdirinya Panti Jompo Sukinto yang didirikan oleh keluarga besar Sukinto sebagai wujud kepedulian terhadap orang tua yang terlantar yang berada di kawasan Banjar Negara. Diketahui ada sekitar 16 orang yang dirawat di Panti tersebut namun kini tinggal 10 orang, 3 diantaranya sudah dirawat oleh keluarga dan 3 lainnya telah meninggal dunia. Harapan kami sebagai pengurus Panti Jompo Sukinto semoga Panti Jompo kami yang kami kelola semakin maju, semakin banyak yang berpartisipasi untuk membantu adanya kegiatan Panti Jompo kami juga sangat-sangat berharap kepada halayak di luar sana untuk saling berkoordinasi, saling mengisi terutama kami sebagai pengurus sangat-sangat berharap minta bantuan untuk keseharian merawat simbah-simbah yang ada di Panti Jompo. Ada kendala yaitu kendalanya ada di armada di mana kita dalam keadaan darurat kita sangat-sangat membutuhkan armada tapi sampai saat ini belum ada armada. Seperti diketahui, keluarga Sukinto berada di Australia namun mewakafkan tanah dan bangunannya di desa Karanganyar untuk didirikan Panti Jompo. Saat ini, seluruh kebutuhan para lansia masih ditanggung oleh keluarga besar Sukinto namun sebagian donatur sudah mulai berdatangan guna membantu mencukupi kebutuhan satu-satunya Panti Jompo swasta ini. Acara digelar dengan pemotongan tumpeng dan pengajian serta penyerahan satu unit mobil ambulans oleh keluarga Sukinto untuk Yayasan Gria Sehat Yatibduava. Secara simbolis, mobil ambulans tersebut diserahkan oleh perwakilan keluarga Sukinto untuk Yayasan Gria Sehat Yatibduava Banjar Negara.